Pemirsa Intens Investigasi Kabar dugaan batalnya pernikahan Ayu Tingting dan Letu Muhammad Fardana makin terus menjadi sorotan. Ya, usai mengejutkan melakukan lamaran pada awal Februari lalu, maka kini mengejutkan juga hubungan mereka diduga kandas. Dugaan putusnya pertunangan Ayu dan Dana dipicu dari hilangnya foto-foto lamaran mereka berdua di akun sosial media Letu Fardana yang kini tengah menjalani tugas abdi negara di Papua. Sementara Ayu masih menyisakan beberapa foto kebersamaannya dengan sang tunangan. Tidak hanya itu, selanjutnya juga muncul sinyal-sinyal yang seolah mengisyaratkan kalau kabar dugaan kandasnya hubungan Ayu dan Letu Fardana itu benar adanya. Bukti kuatnya Ayu pun terlihat tak lagi mengenakan cincin tunangan. Belum lagi ibunda Ayu dan ibunda Letu Fardana saling sindir di media sosial. Benarkah semua itu berhubungan dengan dugaan kandasnya hubungan Ayu dan Letu Fardana? Benarkah sebelumnya Hart Gumai sudah memprediksi kalau ada ekspektasi yang tidak tercapai dari Ayu? Dan bagaimana juga Kiku Sumo melihat hubungan Ayu dengan Letu Fardana? Benarkah karena tidak bisa menemukan titik temu dari keinginan yang berbeda, akhirnya membuat hubungan mereka diduga kandas? Sedangkan Coach Yudi juga ikut membaca wajah keduanya seperti apa analisisnya? Benarkah Coach Yudi melihat ketidakcocokan pada wajah Ayu dan Letu Fardana? Pemirsa bersama Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Asmara Ayu Tingting memang kerap mencuri perhatian publik. Pasalnya nasib Ayu dalam hubungan asmaranya tidak semulus atau tidak selancar perjalanan karirnya. Hal ini membuat banyak orang jadi penasaran jika mengetahui Ayu sedang dekat seorang pria, termasuk kedekatannya dengan Letu Fardana yang cukup mengagetkan. Ya, Ayu tiba-tiba saja dilamar oleh Letu Fardana, padahal saat itu sedang santer-santernya. Ayu juga dikabarkan dekat dengan Boy William. Usai dilamar, publik pun dibuat penasaran akan rencana pernikahan Ayu yang kabarnya akan digelar tahun ini. Namun di tengah penantian Hari Bahagia Mereka, hubungan Ayu dan Letu Fardana malah diduga retak dan kandas. Awal penyebabnya dikarenakan Letu Fardana yang diketahui telah menghapus foto kebersamaan dengan Ayu, termasuk foto saat mereka melangsungkan pertunangan pada 4 Februari 2024 lalu. Jika menelisik ke belakang, hal ini sudah diprediksi oleh Hart Gumai saat dirinya menjadi bintang tamu di acara podcast Richard Lee. Di mana saat itu Hart Gumai mengatakan ada harapan ekspektasi dari Ayu yang tidak tercapai di tahun ini. Ada harapan ekspektasi yang tidak tercapai. Tidak cuma Hart Gumai yang sudah memprediksi seperti apa hubungan Ayu dengan Letu Fardana, tapi juga para normal Kikusumo. Ia melihat keretakan dalam hubungan Ayu dan Letu Fardana, karena disebabkan adanya keinginan yang berbeda di antara keduanya. Dan perbedaan keinginan itu tidak bisa menemukan titik temu. Berawal dari masalah kecil, lalu menengah hingga besar, dan akhirnya menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Menurut Kikusumo juga perbedaan keinginan tersebut sampai saat ini belum teratasi dan membuat hubungan Ayu dan Letu Fardana diduga kandas karena sudah tidak sejalan lagi dan berpotensi terhadap batalnya pernikahan Ayu dan Letu Fardana. Sekarang saya tampak itu adalah banyak yang tidak sejalan. Kalau tidak sejalan itu nanti timbul di alam nyakannya korve-korve, keretakan. Hal lagi kan kedua-duanya sama-sama punya keinginan yang maunya, yang maunya begini A yaudah, yang maunya begini B yaudah, jadi dari hari ini kan kalau sudah sama-sama apa ya, membiakan, merendahkan, membuat menjadi sebuah konflik keinginan. Kalau masyarian, kalau masyarian dibanding hal-hal kecil, kemudian diulang lagi, hal kecil, berkubung-berkubung, krek, berkubung-krek seperti itu. Jadi hal-halnya sih hal-hal yang tidak sebesar, tapi ada tulang beberapa hal yang memang kelihatannya sudah diucapkan tulang-tulang, tapi diulang terus. Jadi jangan diulang lagi, eh jangan diulang lagi, sehingga menimbulkan kesalahan yang cukup-cukup yang lama-lama di listrik seperti bom, ya. Padahal ada kecil, ada kebanyakan tengah-tengah, atau ada kebanyakan besar, saya lihat sih masih belum ya. Masih belum bisa mengatasi, masih ada kebanyakan penggunaan yang berkembang, yang berujudnya belum pada tahap yang lebih berat, lebih serius, belum ada kecocokannya maksimal, sehingga baru dianggap banyak keretakan-keretakan semasa pacaran kan sudah bisa berkembang kekembang, Kiku Sumo juga melihat bahwa dengan diduga kandasnya hubungan Ayu Tingting dan Letu Fardana, membuat Ayu akan semakin ekstra dalam memilih calon pasangan hidup, karena Ayu tak mau jika masalah yang sama terus terulang lagi. Sebelumnya diketahui Ayu juga pernah mengalami gagal nikah dengan seorang pengusaha bernama Adi Jayusman pada tahun 2021 silam. Padahal semua persiapan nikah hampir rampung 100%, namun Ayu membatalkannya. Dari sini Ayu pun sudah selektif memilih calon pasangan hidupnya, hingga akhirnya ia mau kembali menerima lamaran seorang pria bernama Letu Fardana. Namun jodoh memang urusan Allah. Walau Ayu sudah berhati-hati dan selektif, tapi kalau ia dan Letu Fardana tidak berjodoh, maka akan ada saja masalah yang membuat hubungan mereka merenggang dan sebaliknya. Jika berjodoh, akan ada saja solusi bagi mereka untuk memecahkan masalah yang ada. Terima kasih. 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 Sebelum Ayu banyak mengandalkan emosi. Ayo banyak mengandalkan emosi. Emosi buat dia penting. Kebutuhan emosi buat dia sesuatu yang penting dan berharga. Buat Wardana, eh mungkin kayaknya itu gak terlalu penting ya. Kayaknya lebih banyak memikirkan pakai logika deh. Jadi ngapain sih ngomongin tentang keluarga, sebagai contoh? Ngapain sih ngomongin tentang anak, contohnya? Ngapain sih ngomongin tentang orang tua atau family? Kayaknya lebih penting kita ngobrolinnya tentang apa? Tentang hal-hal baru, tentang teknologi baru, tentang berita baru Dan itu yang bisa saja menyebabkan keduanya konflik Kalau buat saya kurang cocok, karena dari gaya berpikirnya pun sudah berbeda Apa yang dipikirkannya juga berbeda, sensitifitasnya juga berbeda Wardana lebih mau cepat, Ayu lebih berpikir tentang Gimana sih yang jelas tentang rumah, tentang kedamaian Sedangkan Wardana lebih suka tentang hal-hal baru Pemikirannya juga lebih cepat atau lebih advance Dan terkadang suka berubah-berubah Buat saya nggak cocok Sebelumnya, Ayu dan Leto Fardana memang sudah mantap ingin melangkah ke pelaminan Bahkan Ayu juga sudah siap menjadi ibu persid jika nanti ia menikah dengan Leto Fardana Lalu seperti apa kesiapan Ayu menjadi ibu persid menurut ayah Rozak dan Umi Kalsum? Dan benarkah sebagai orang tua, mereka juga mensupport sang anak yang ingin mengakhiri masa jandanya dengan seorang abdi negara? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers Hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di Youtube Sukses selalu dan all the best Pemirsa Intense Investigasi, sebagai orang tua pastinya akan bahagia jika melihat anaknya bahagia Itu juga lah yang dirasakan orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum Mereka sangat senang saat mengetahui anaknya bisa membuka pintu hatinya untuk Leto Fardana Apalagi Leto Fardana adalah pria yang dikenalkan oleh ibunda Ayu dan ibunda Leto Fardana Kebahagiaan pun bertambah saat Ayu bersedia dilamar oleh Leto Fardana Dari sini harapan ayah Rozak dan Umi Kalsum untuk sang anak segera mengakhiri masa jandanya yang sudah lama 10 tahun itu pun makin besar Terbukti saat ditemui tim Intense Investigasi usai pertunangan Ayu dan Leto Fardana Mereka mengungkapkan bahwa Ayu juga sudah sangat siap untuk menjadi ibu persid Persatuan istri tentara jika nanti Ayu jadi menikah dengan Leto Fardana Siaplah, kalau dia benar ini ya udah jalannya anak kita Udah lama ini ya silahkan kalau ibu mayan semua support doang Cewain orang tua emang Lumayan lama sih ya sendiri jadi kayak ya kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu Maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan jadi pasti beda kan Karena udah lumayan lama nih kalau bisa dibongkar banyak laba-laba Ya pokoknya terbaik alhamdulillah Doain aja Semoga apa yang ibu emak ayah harapin dikabut Selain itu ayah Rozak dan Umi Kalsum juga menceritakan bagaimana kekompakan mereka dengan calon besan yang notaben orang tua Leto Fardana Salah satunya ketika sang calon besan sempat datang makan ke warung ayah Rozak Diakui keduanya bahwa momen kedekatan antara calon besan ini tentunya akan semakin menambahkan kehangatan di antara kedua calon keluarga besar Ayu Ting Ting dan keluarga Leto Fardana Selain itu ayah Rozak dan Umi Kalsum juga berharap dapat cucu laki-laki dari pernikahan Ayu Ting Ting dengan Leto Fardana Ini deket banget sebelum jadi ini juga emang udah deket teman Deket pokok inilah baik kan disana sama baik Ibu memang seneng banget berdoa disana penggur supaya dapat cucu laki-laki di Alhamdulillah Seneng banget Dia mau jengkrak-jengkrak Sebelumnya juga heboh ada akun yang menyebarkan kalau Leto Fardana diduga memiliki sikap red flag Menanggapi hal tersebut Ayu pun posting fotonya bersama Sandi Arifin Apakah postingan foto tersebut merupakan sinyal kalau Ayu berniat akan laporkan akun yang sudah menuding red flag kepada sang tunangan? Selamat untuk Intense Investigasi 3 juta subscriber Luar biasa sekali 3 juta Ya pokoknya sebagai sukses lah Dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan Sebelum heboh kabar dugaan kandasnya hubungan Ayu, Tingting, dan Leto Fardana Beberapa waktu lalu juga sempat tersiar kabar dari cuitan di media sosial Dimana akun bernama Bu Ustajah Menuding calon suami Ayu tersebut mempunyai sifat red flag Tak terima sang tunangan dituding seperti itu Maka Ayu pun langsung merespon dengan memposting foto bersama pengacara Sandi Arifin Yang diduga netizen akan melaporkan akun Bu Ustajah Yang sudah menyebarkan isu Leto Fardana sebagai sosok red flag Karena di mata pelantun Sambalado ini Leto Fardana adalah sosok terbaiknya Postingan Ayu dengan Sandi Arifin itu pun Akhirnya membuat akun Bu Ustajah memberikan respon Ia langsung membuat klarifikasinya Dan ia juga mengaku kalau ia sebenarnya adalah fansnya Ayu Dan melakukannya karena gak mau sang idola salah memilih pasangan hidup Soal kemarin kak Medi X nih kak soal Kak Fardana yang katanya disebut red flag nih kak Gimana kak tanggapannya kak mungkin? Mungkin tanggapannya seperti apa kak? Gita Ayu Soal Kak Fardana kak Yang dia angkap red flag Bisa sebagai kakak, ada bisa sebagai adik Jadi dia memang sebagai pelindung kakak-kakaknya dan adiknya satu Karena kami semua perempuan kan? Dari kapasitas Pelindung bagi saudaranya, baik kakak ataupun adik Dan papa mamanya juga Alhamdulillah kalau dibilang gantai ya Karena kan kalau gantai itu Klinetik juga ya Lihat aja papa saya gantai gak? Perpaduan papa dan mama saya kan? Jadi kalau memang fansnya positif Alhamdulillah kami semua mendukung Ya pokoknya terbaik Alhamdulillah Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua subscribers Hingga kanal Intense Investigasi Kini sudah mencapai 3 juta subscribers Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.